Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logis TKID bagaimana kabar sobat semuanya kumaha damang baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi lokal disk tidak rapih atau merapikan urutan lokal disk pada laptop Windows 10 ya Windows 7 ataupun Windows 8 teman-teman klik di diskisi ini ini kan kelihatannya lokalis lokalis ini tidak rapih CDFH jadi enggak rapih gitu nggak berurutan ini disnya ya Neni ini flash di saya ya aturan si DVD ini paling ujung ya gimana Mas kalau enggak diatur enggak apa-apa sih sebenarnya ya cuma biar rapih aja biar berurutan lokal disk CDE gitu biar berurutan kayak gitu ya modern ada yang tanya Mas ini saya enggak berurutan gitu makanya saya upload saja ya kayak gitu nah caranya mudah teman-teman disini di diskisi ini silahkan Klik Kanan ya lalu teman-teman pilih manage nanti kan akan tampil seperti ini ya nanti teman-teman pilih disk management nah nanti akan kelihatan nih partisi partisinya teman-teman disini kan aturan ini C gitu ya aturan aturan harusnya gitu C tapi D nya ada di bawah aturan C D ef aturan kayak gitu ya tapi ini enggak berurutan Nah gimana cara biar berurutan teman-teman silahkan disini Klik Kanan saja lalu pilih ceng drive letter ya Nah nanti tinggal di ceng saja rubah rubah hurufnya menjadi D loko nggak ada D nya Mas ini hilang D nya kemana ini kenapa nggak ada karena udah terpakai lagi sama si DVD ya jadi solusinya rubah dulu sih DVD ini CD ini silahkan Klik Kanan ceng drive letter lalu ceng di sini teman-teman rubah ke yang mana dulu aja jet dulu ya nggak papa Nah klik Oke lalu yes ya Nah ketika sudah berubah kayak gini teman-teman rubah ini sama Klik Kanan ceng drive letter lalu klik ceng lagi lalu di sini kita pilih eh nah biar berurutan seperti ini lalu yes nanti akan ada D nya seperti ini ya nah pilih D lalu oke lalu pilih yes nah nanti dia akan berubah jadi D ya berurutan selanjutnya ini flashdisk flashdisk kita klik kanan lalu pilih ceng drive letter ya sama prosesnya teman-teman ya nah klik koceng lagi lalu di sini kita pilih eh nah biar berurutan seperti ini lalu yes selanjutnya kita berubah juga ini ya yang DVD menjadi F berarti ya jadi F nah seperti ini aja teman-teman mudah ya tutorial receh ya ya sebenarnya cuma yang enggak papa lah ya kalau misalkan teman-teman enggak tahu kan repot juga eh kekos nah ini contohnya seperti ini ya ketika diklik sekarang sudah berurutan CDF seperti itu ya biar rapih aja yang jadi untuk teman-teman yang biasanya sih bawaan laptop udah rapi cuma kalau misalkan lagu udah diinstal ulang aduh udah pengaturan apa-apa itu berubah sendiri gitu ya kayak temen-temen ya infonya mungkin cukup sampai di sini saja Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh